Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakmu yang solih dan solihah? Jumpa lagi dengan Buna Afin yang berpelajaran pendidikan agama Islam Anak-anakmu yang solih dan solihah, Buna Afin semangat segera Semoga anak-anak semangat diberikan oleh Allah Iman, Islam, Sumpah, Sehat Amin Anak-anakmu yang solih dan solihah, sebelum kita mulai belajar dengan Buna Afin Yuk bersama-sama kita belajar dengan Buna Afin Bismillahirrohmanirrohim Amin Anak-anakmu yang solih dan solihah, sebelum Buna Menjelasnya materi yang akan kita belajar dengan Buna Afin Dan menjanjukkan untuk sedikit penyanyi nih Nah siap? Yuk kita menjanji bersama-sama Ayo kawan kita bersama Berlajar empat sifat musuh Ada rahsidi, ada komponah, ada tabib juga amanah Ayo, ayo kita belajar Dan menelanani empat sifat itu Ya, terus sekali Nah, anak-anakmu yang solih dan solihah Pada hari ini kita akan belajar tentang Pemadaran asal Nabi Muhammad SAW Yuk langsung saja Silakan anak-anak di 5 materi Hikmah ke Rasulan Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi Muhammad SAW menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW sering berdiam diri di Gua Hiro Yang mana Gua Hiro berada di Jabal Nur Beliau biasanya pergi ke sana hanya dengan berbekal beberapa roti Nabi Muhammad SAW suka untuk berdiam diri di Gua Hiro Karena beliau memikirkan tentang alam semesta ciptaan Allah SWT Yang mana pada saat itu di kota Mekah sering terjadi kerusuhan dan pertentangan Jadi Nabi Muhammad SAW kerap kali mencari ketenangan di Gua Hiro Nah yuk kita simak lagi materinya Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berdiam diri di Gua Hiro Tiba-tiba muncullah Malaikat Jibril dalam wujud aslinya Malaikat Jibril langsung memeluk Nabi Muhammad seraya berucap Ikhro bacalah Kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kala itu tidak bisa membaca Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab Aku tidak bisa membaca Kemudian Jibril mengulanginya sampai tiga kali sambil mempererat pelukannya kepada Nabi Sampai Nabi Muhammad SAW tersengal-sengal Lalu Jibril melanjutkan bacaannya Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Alaq berkali-kali dengan hati yang berketar Sepulang dari Gua Hiro Beliau minta diselimuti oleh istrinya yaitu Hadijah Setelah Nabi Muhammad SAW merasa tenang Nabi Muhammad barulah menceritakan kejadian di Gua Hiro Yaitu kejadian di mana diturunkannya Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 Nah anak-anakku yang soleh dan solehah Setelah Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah tersebut kepada Hadijah Kemudian Hadijah membawa beliau kepada Warakah bin Naufal Yang mana pada saat itu Warakah bin Naufal adalah ahli tentang kitab-kitab Yahudi dan juga Nasrani Warakah mengatakan bahwa beliau atau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Nabi Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu berangsur-angsur selama 23 tahun Wahyu tersebut kemudian dikumpulkan dan menjadi mushaf yang saat ini kita sebut dengan Al-Quran Dan Al-Quran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam Anak-anakku yang soleh dan solehah Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul terakhir ya kak Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita Uswatun Hasanah Anak-anakku yang soleh dan solehah Nabi Muhammad itu memiliki kepribadian yang sangat baik Bahkan sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul pun Nabi Muhammad SAW sudah memiliki kepribadian yang sangat-sangat baik Beliau dikenal dengan orang yang jujur dan dapat dipercaya Sehingga diberikan gelar yaitu Al-Amin Beliau juga memiliki sifat-sifat kerosulan Yaitu sidik, tablik, amanah dan juga fatnah Sebagai muslim yang baik kita harus bisa mencontoh teladan Nabi Muhammad ya kak Nah anak-anakku yang soleh dan solehah Semangat selalu ya untuk mencontoh setiap tauladan dari Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah Silahkan setelah ini Anak-anakku yang soleh dan solehah Untuk mengerjakan kuis di website e-learning sekolah teladan Yogyakarta Nah anak-anakku yang soleh dan solehah Tadi sudah selesai ya untuk menyimak materi-materi bunda Dari materi tadi kita dapat mengambil kesimpulan Keuasanya ada 4 sifat yang harus kita ketua nanti Dalam yang di depan kita Yang pertama ada sidik Omanah Tadi ini juga amanah Yang pertama ada sidik Artinya benar, jujur Senantiasa berkata yang hak Mulia hakho, walau ena murah Takamlah yang betul Walaupun kekataan yang betul Kemudian yang kedua Yang ini amanah Ketika kita tanggung jawab Harus mengembang tanggung jawab itu sebaik mungkin Kemudian yang kedua adalah Tablin atau menyampaikan Ketika ada orang yang mempesan kepada kita Kita harus menyampaikan Video yang jujur dan dijadikan bahan Atau di koran Dan lainnya Kemudian Semuanya Atau Untuk mengembang tanggung jawab Untuk mengembang tanggung jawab Untuk mengembang tanggung jawab Sebagai anak-anak Dan Si amanah juga bisa Membunyaitkan Kuis di website E-learning Semua pelajar E-learning Karena Ditelajarkan semua Agi Bundah ini Semuanya Selamat menikmati Sampai jumpa selamat menikmati